Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nyambi Oke Tempatnya berbagi dan tempatnya mencari informasi Teman-teman para sahabat bonsai dimanapun anda berada Sudah lama saya tidak berkonten Memberikan video kepada teman-teman semua Karena ada kesibukan, ada hal-hal lain yang harus dikerjakan Hari ini saya akan berbagi kembali Dengan sebuah bahanan bonsai Yang Alhamdulillah sudah cukup lumayan Kita lihat bentuk pangkalnya ini sudah lumayan Hari ini akan kita coba potong kita press Supaya nanti segera tumbuh ranting atau anak ranting Ini kondisi saat ini semacam ini Teman-teman nanti akan kita pruning terlebih dahulu Kemudian baru nanti akan kita pilih ranting atau cabang mana yang akan kita gunakan Teman-teman kita ikuti nanti sampai selesai Langkah pertama kita seperti biasa ya Kita pruning dulu atau kita buang-buang dulu agar jelas Mana nantinya yang akan kita pakai Teman-teman para sahabat bonsai Ini keadaannya setelah kita pruning Sudah jelas ya Jadi nanti mana yang mau kita pakai Mana yang apa itu jelas Itu tujuan kita pruning ketika kita akan menseleksi Cabang maupun ranting Yaitu kita tidak akan salah ya Mau menentukan mana yang harus dipotong Karena dengan jelas Teman-teman ini adalah dari jenis frikus Orang-orang menyebutnya itu mengki ya Bukan kimeng Saudaranya kimeng ini saudaranya kimeng Bukan kimeng Memang ada perbedaan sedikit antara kimeng dan mengki Hampir tidak terlihat tetapi berbeda Kalau mengki ini memang cenderung apa ya Perantingannya agak lebih Panjang-panjang Jaraknya tidak rapat seperti kimeng Ini mengki tidak seperti kimeng Juga daunnya memang lebih cenderung Agak lebih besar dibandingkan kimeng Ini kebalikannya kalau namanya mengki ya Teman-teman para sahabat bonsai Tentu setelah itu kita rapatkan dulu Mana-mana yang akan kita pakai Seperti yang kecil seperti ini Teman-teman Maka kita akan biarkan sampai dia besar terus ya Jangan yang mana yang akan kita potong Maka yang mungkin yang sudah berimbang Ini kayak akar-akar juga akan kita pilih dulu Kita buang-buang Ini ada akar yang saya kira pasti tidak kurang bagus Ini ada cabang Cabang kemudian ini ada akar ini Menutupi Maka kita buang saja akar ini Nanti kita rapikan Terus kemudian yang mau kita pakai Seperti yang ini Tadi seperti yang sebelah sekalian Ini akan kita biarkan Yang ini dua Kita biarkan terbit yang dulu Yang ini kita potong Karena sudah lebih besar Ini juga terlalu apa yang terlalu berisi yang tadi Terhentikan untuk aku akan satu Tapi ini cukup kayak gini deh Kita potong aja disini Arahnya udah tepat Ini pikir-pikir Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Ini akan kita biarkan Yang ini akan kita biarkan Biar besar lagi Karena ini yang di Ini sudah lebih besar Jadi ini harus lebih besar dari yang ini Maka ini akan kita biarkan Terlebih dahulu Juga yang ini Ini yang nanti kita rapikan Teman-teman Yang demikian ini ya Perawatan atau anu Sementara begini Sebetulnya mau saya ganti akar Hanya saja karena ini Kebetulan hujan Jadi tidak begitu nyaman Maka untuk pengganti Apa Pengganti media Atau kita cek akar Di kesempatan yang lain saja Semoga bermanfaat ya teman-teman Intinya untuk Untuk membonse Itu memang perlu kesabaran Seperti untuk membuat Cabang ini Ini kan memang Perlu sabar ya Sehingga besarnya Sudah berimbang Ini jangan Cepat-cepat memotong Seperti ini kan Memang belum imbang Ya dibiarkan Dulu Sampai imbang Baru potong Jangan gugup-gugup Memotong Membuat Perantingan Atau apa Tetapi lebih Sabar Menunggu perimbangannya Nah ini yang seperti ini Kita rapikan ya teman-teman Demikian teman-teman Semoga bermanfaat Perawatan kali ini Dari jenis Pikus Bukan kimeng Tapi mengki Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh